Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Adoris Disini gue mau ngebahas kali ini gue mau ngebahas tentang soal-soal Simakowi tahun kemarin tahun 2019 Pada video-video selanjutnya gue juga mau ngebahas tentang soal Simakowi 2019 Yang pertama gue mau ngebahas tentang mata pelajaran matematika Simakowi 2019 Oke Soalnya yang pertama dimana diberikan dari geometri Yaitu 1 min A plus 3 tambah A plus 3 kuadrat min A plus 3 Maka 3 plus titik-titik sama dengan 2 2 A plus 9 Dengan min 4 Dengan A diantara min 4 sama dengan min 2 Jika A Min 7 B membentuk barisan geometri baru Nilai 2 A tambah B sama dengan A Dari sini kita ketahui bahwa Ini merupakan pola diaret geometri tahinga Dimana rumus untuk mencari Diaret tahinga Di sini kita ketahui bahwa Ini merupakan pola diaret geometri tahinga Dimana rumus untuk mencari diaret tahinga Yaitu SN Estahinga Maksudnya Estahinga Sama dengan A plus 1 min A Nah Dimana estahingganya itu Dari soal adalah 2 A plus 9 2 A plus 9 Nah A nya nilainya 1 Kemudian nilai R nya R untuk diaret geometri kan rumusnya R Sama dengan U2 por U1 Itu tidak dibagi Kalau Untuk nyari Daret aritematika kan nilainya beda bukan rasio Kalau Daret geometri Daret aritematika kan menggunakan Silisih 2 Diantara suku 2 diantara Kalau Daret aritematika itu bukan R tetapi B 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 Amen feito U2 Minus A plus 3 Dan 1 nya 1 Jadi Ini rasionya orang Matt A plus 3 1 min A plus 3 jadi 1 tambah 1 tambah 4 1 min A plus 3 jadi 2 A plus 9 ini kan bawahnya jadi A plus 4 kita pindahkan A plus 4 ke sebelah kiri jadinya 2 A plus 9 2 A plus 9 dikali dengan A plus 4 kita pindahkan juga nilai satunya ke sebelah kiri untuk mendapatkan persamaan A kuadrat jadi minus 1 sama dengan 0 sama dengan 0 didapatkan bahwa nilainya 2 A kuadrat 2 A kuadrat plus 17 A plus 36 dikurang 1 jadi 3 A plus 7 jadi 35 plus 7 sebandingan 0 nah kemudian kita cari dari persamaan kuadrat ini kita dapatkan nilai A nya jadi kita faktorkan persamaan kuadrat nya didapatkan persamaan faktor nya itu 2 A plus 7 sama A A plus 5 nah jadi kita dapatkan nilai A nya itu ada 2 A jadi A nya adalah sama dengan A min min 7 per 2 sama A nya nilai A yang kedua adalah A sama dengan minus 5 dikurangkan pada soal itu terdapat persyaratan untuk nilai A nya nilainya itu kan diantara minus 2 dan minus 4 nah berarti nilai A 9 min 5 ini bukan termasuk kategori yang diperlukan dengan soal jadi nilai A nya adalah min 7 per 2 kemudian kita cari nilai B nya berdasarkan persamaan geometri baru pada soal yaitu A koma min 7 koma B nah A nya kan min 7 per 2 min 7 per 2 koma min 7 koma B nah kita cari nilai B nya menggunakan rumus suku untuk barisan geometri yaitu UN rumus untuk mencari suku pada barisan geometri yaitu UN sama dengan AR A kali rasio pangkat min N min 1 nah kita cari kan B nya itu terletak pada suku yang ketiga berarti kita cari U3 nya berarti U3 N nya kan di U3 sama dengan A nya kan min 7 per 2 sedangkan sedangkan nilai R nya itu kan U2 dibagi U1 berarti min 7 dibagi min 7 per 2 didapatkan nilai R nya itu sama dengan 2 nah nah kemudian N nya kan suku ketiga berarti N nya 3 3 dikurang 1 berarti 2 nah jadi didapatkan bahwa minus minus 7 per 2 dikali 4 U3 nya kan B berarti nilai B nya itu adalah sama dengan min 7 per 2 dikali 4 berarti min min 7 per 2 dikali 4 berarti min 14 nah nilai A sama B nya sudah diketahui A nya kan min 7 per 2 sedangkan B nya min 14 jadi kita dapat kita dapat selesaikan soal ini berarti nilai 2 A tambah B 2 A tambah B itu adalah 2 2 dikali min 7 per 2 sama dengan min 7 sedangkan B nya itu min 14 jadi jawabannya adalah min 21 berarti jawabannya adalah E kemudian soal nomor yang kedua itu banyaknya nilai X yang memenuhi persamaan bensin X sama dengan akar 1 tambah cos X X per 2 untuk nilai X nya itu diantara 0 sampai V berarti diantara kwadran 1 dan kwadran 2 ini merupakan tipe soal tentang trigonometri kita dapat dengan mudah untuk menyesuaikan soal ini dengan cara yaitu kita kwadratkan kedua sisi min sin kwadrat kita hilangkan akarnya dengan kwadrat jadi 1 plus cos X sama dengan 2 kita pindahkan nilai 2 ini ke sebelah kiri jadi kan ini kan sudah di kwadratkan jadi sin kwadrat X jadi 2 sin kwadrat X 2 sin kwadrat X di sebelah ruas kanan tinggal 1 plus cos X nah karena di kedua sisi itu terdapat 2 hal yang berbeda yaitu sin X sama cos X kita ubah salah satu menjadi salah satunya untuk kita samakan kedua bentuknya itu karena cos X ini diubah ke sin X ini lumayan cukup susah kita ubah sin kwadrat X ini dalam bentuk cos X nah dimana rumusnya kan teman-teman sudah ketahui bahwa sin kwadrat X ditambah cos kwadrat X sama dengan 1 kan jadi nilai sin kwadrat X itu sama dengan 1 min cos 1 min cos kwadrat X jadi sin kwadrat jadi sin kwadrat X jadi sin kwadrat X 1 min cos kwadrat X sama dengan 1 plus cos X nah kita kalikan 2 ke dalam ini 1 X quadrat X didapatkan nilai 2-2 quadrat X sama dengan 1 plus quadrat X kita pindahkan nilai bagian ruas kami ke ruas kiri didapatkan nilai 2-2 quadrat X min 1 min cos x sama dengan 0 nah untuk mempermudah kita kita misalkan nilai nilai cos x itu sama dengan P misal nilai cos sama dengan P jadi 2 min 2p quadrat min 1 min p sama dengan 0 jadi nilai persamaan kuadratnya itu ialah min 2p quadrat 2-1 plus 1 min p nah kita kalikan kita kalikan minus ke persamaan kuadratnya untuk menghilangkan tanda minus di depan di depan angka 2p quadrat jadi didapatkan persamaan kuadratnya yaitu 2p quadrat minus 1 sama dengan 0 nah kemudian kita carikan faktornya dari persamaan kuadrat ini jadi faktornya itu adalah 2p p 1 1 nah kemudian nilai p nah faktornya itu 2p min 1 sama p plus 1 jadi nilai p nya itu kita dapatkan ada 2 nilai p 1 per 2 sama nilai p sama dengan min 1 nah kita ubah ke bentuk awal lagi dimana nilai p itu kan cos nilai p kan adalah cos x nah jadi ada cos x nilai p yang pertama itu setengah cos x sama dengan setengah nah itu kan cos 60 jadi nilai x yang pertama itu adalah 60 90 nilai x sedangkan untuk nilai x yang kedua yaitu cos x sama dengan min 1 nah nilai cos yang hasilnya min 1 itu kan kalau cos sama dengan 1 itu pada sumbu 0 derajat sedangkan untuk cos ini minus itu pada kuadrat yang kedua sama kuadrat yang ketiga nah berarti karena batas nilai x nya itu adalah di kuadrat 2 sama 1 jadi kita dapatkan nilai min 1 untuk cos x itu sama dengan itu adalah 180 derajat x yang kedua adalah 180 derajat yang kita dapatkan nilai x nya itu ada 2 jumlahnya jumlahnya ada 2 kalian pada soal ditanyakan banyaknya nilai x yang memenuhi persamaan berikut untuk nilai x nya diantara 140 derajat sampai 0 didapatkan nilai x nya itu 60 derajat sama 180 derajat nah banyaknya berarti jumlah dari nilai x nya ini ada 2 2 variable nanti didapatkan jawabannya adalah 2 sekian pembahas pembahasan dari soal simakui matematika ada tahun 2019 semoga pembahasan dari saya soal simakui tahun kemarin dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman mudah-mudahan teman-teman mengerti tentang pembahasan dari saya apabila teman-teman mempunyai suatu suatu hal yang ingin ditanyakan tulis dalam komentar di bawah video ini terima kasih sampai jumpa di video berikutnya see you